Kita jumpa kembali di dalam segmen Q&A dimana saya masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Youtube dan per-Youtubean dimana pertanyaan hari ini adalah kalau sudah monetisasi terus hapus atau privat video apa masih bisa monet? rencananya sih mau ganti nis nih katanya sih gitu ini adalah pertanyaan yang kerap kali juga nyangkut di dalam kolom komentar di Simple Channel saya sudah jawab secara singkat namun saya akan coba eksplorasi dan kemudian beberapa waktu lalu ketika saya akses beberapa grup Facebook juga pertanyaan kayak gini banyak diajuin jadi saya kasih aja jawabannya lewat video ini semoga bisa berguna kalau buat yang sudah tahu juga silahkan disimak karena saya akan coba eksplor dari sisi-sisi yang berbeda dimana sebelum kita masuk ke sana dimana kita pelajari dulu terkait peraturan jam tayang dimana jam tayang untuk monetisasi hanya dihitung jam tayang video publik video publik artinya yang statusnya publik ya yang statusnya publik dimana kan kalau kita upload tuh statusnya ada yang publik nih kayak di screenshot ini dan kemudian untuk jam tayang video privat atau video yang dihapus tidak masuk hitungan artinya kalau video sudah di privat maka jam tayangnya akan hilang misalkan sekarang sudah dapat 2000 jam tayang dan kalau ada video yang di privat bisa dapat 500 jam tayang maka akan dikurangi sebesar 500 itu kalau di privat apalagi kalau dihapus kalau dihapus ya hilang permanen kalau yang di privat itu nanti dikembalikan lagi masih bisa 2x24 jam kemudian masih bisa begitu juga kalau anda privat video memang jam tayangnya akan tetap tapi 2x24 jam kemudian akan berkurang jam tayangnya mengikuti dari video yang anda privat itu jadi itu peraturannya ya penghitungan jam tayang untuk monetisasi youtube dan tentu saja kan anda sudah tahu nih jadi kalau misalkan anda sudah monetisasi dan kemudian jam tayangnya sudah lebih dari 4000 kalau anda hapus video maka jam tayangnya akan kurang ya kan kalau semua video dihapus dan kemudian anda dapat 0 jam tayang lagi karena kan videonya dihapus semua tuh maka anda akan dapat 0 jam tayang lagi maka secara otomatis anda akan kena dismount dan anda tidak bisa monetisasi lagi meskipun channelnya awalnya sudah monetisasi lagi jadi itu jawabannya ya kalau dihapus atau di privat channel yang videonya sudah monetisasi apa video-video dari channel yang sudah monetisasi maka jam tayangnya berkurang kalau jam tayangnya berkurang di bawah 4000 4000 jam tayang syarat monetisasi ingat 4000 jam tayang kalau berkurang dari itu maka secara otomatis monetisasinya dicabut kemudian ini pertanyaannya lantas bagaimana kalau mau ganti teknis nah ini saya mau explore di sini ya bukan mau explore di bisa enggaknya karena kalau bisa enggaknya sih banyak orang yang udah tahu udah pasti enggak bisa gitu ya jadi saya mau explore kalau misalkan mau ganti nis gitu ya misalkan pertamanya nisih gado-gado atau enggak fokus jadi kurang bisa berkembang dan pengen fokus bagaimana solusinya strateginya adalah anda bikin aja konten yang baru dulu ya apapun itu konten yang mau anda bikin anda bikin dulu aja video-video dengan konsep yang anda mau bikin dulu bikin aja dulu bikin aja dulu bikin aja dulu sampai sekian lama sampai 6 bulan mungkin ya kemudian nanti anda evaluasi ini konten baru ini nis baru ini nyangkut enggak dengan channel anda nyangkut enggak dengan audience anda kemudian kalau nyangkut seberapa banyak nih anda dapat apakah konten yang baru ini sudah tembus 4.000 jam tayang kalau misalkan sudah tembus 4.000 jam tayang maka anda boleh hapus tuh video-video lama lagi-lagi upload aja dulu channel apa konten yang barunya nis yang barunya anda mau bikin kayak apa yang paling penting kan anda sudah monetisasi anda enggak harus berjuang dari nol lagi banyak kok yang bikin kayak gitu yang tadinya beauty vlogger kemudian sekarang jadi channel horror gitu itu ada banyak gitu memang dia udah gede channel udah besar tadinya beauty vlogger kemudian dia bikin sekarang channel-channel misteri gitu ya cerita-cerita horror cerita-cerita tragedi dan lain sebagainya itu ada dan enggak masalah audience-nya dapat kok jadi anda coba dulu aja jangan langsung main ekstrim gitu hapus channel dari nol jangan ya kalau anda mau ya enggak apa-apa tapi kan anda harus mengulang lagi dari nol gitu ya oke itu aja semoga bisa bermanfaat dan kalau anda suka silahkan subscribe tekan tombol like-nya kita jumpa lagi dalam video-video berikutnya peace 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 Terima kasih.